Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun, dimanapun Anda menonton Menyaksikan kembali tayangan ini Oke, Agusis Cotipol, kali ini Edisi Kamis, malam Jumat Biar gak ngantuk, kita minum kopi dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Biar gak ngantuk Sekali aja Oke, Agusis Cotipol, kali ini malam Jumat Tandi Orami akan mengan Akan apa ya Akan mengisahkan Cot, cerita Realiti Oror Orami terkini Ini kisah yang saya alami ketika saya shooting horror Yang mana ketika saya jadi hantu ketemu hantu Ketemu beneran Dan jumlahnya lebih banyak dari peran hantu tersebut Begini ceritanya Ceritanya terjadi sekitar tahun 2016 Ketika saya dapat calling-an jadi hantu Di film mereka yang tak terlihat Yang mana film itu berdasarkan kisah nyata Yang mana pemainnya waktu itu Sofie Lajuba Esther Lindren Produksi Skylar, kalau gak salah Saudaranya Bang Billy Bukan Billy-nya Olga ya Tapi Bang Billy Di situ saya dapat calling-an dari tim Saya menjadi hantu kacang Awalnya saya jadi hantu saya terima lah Karena saya juga biasa bertemu dengan horror-horror Waktu saya kerja di pabrik pun Saya juga pernah ketemu seperti gituan Ataupun di kotrakan saya pernah ketemu juga Cuma Ya ini film horror Ya udah saya ambil Tapi sebelumnya saya juga pernah memiliki film horror juga Tapi mungkin gak Gak seperti hantu kacang seperti ini Nah di hantu kacang ini Wajah saya tutup Saya orang buta Nah saya dirias lama itu Bisa 1 jam atau 2 jam lah Dirias wajah saya Nah itu kejadiannya itu Mungkin miskom Miskomnya seperti ini Saya dirias itu siang Setelah Bagdad Zuhur lah Saya minta sholat dulu kan Saya sholat sama Ashar sekalian Supaya nanti Riasan gak bisa dibuka lagi kan Nah saya jama' tuh sholat saya tuh Nah Awalnya saya mau diambil sore Tapi tiba-tiba Dari tim bilang Kamu tetap diambil malam ya Karena kita sore Sampai malam ini Kita mau habisin Sinnya Sofira Joba dulu Itu komentarnya Sofira Joba Jadi habisin dulu Sinnya Sofira Joba Ya kita sebagai peran-peran hantu Yaudah saya terima Cuman yang namanya Dari siang sampai malam itu ya Kita kan Ada kegiatan ya Pengen makan Pengen buang air kecil Pengen buang air besar Nah disitu Disitu saya mengalami Satu yang tak terduga Walaupun saya datang sama Nama Reza Jangkung Dia juga spesialis horror Spesialis setan Yang waktu Kalian nonton Kuntilanak ya Yang Kuntilanak 3 Yang hantu gede tinggi Jangkung yang di covernya Itu dia Nah Dia yang ngantar-ngantar tuh Ngantar-ngantar saya ke toilet Ya Pengen pipis ya Ajarin Ajarin Nantarin enggak Dia sudah nantarin sama Reza Reza tuh nantarin ke depan pintu Nah Dia gak mungkin masuk kan Nah Dia nantar saya ke depan pintu Saya masuk pintu lalu Nah Tiba-tiba Ketika saya lagi buang air kecil Ada-ada yang masih jauh Sampai ketulah si Reza Dia bilang Gapapa lah Sama laki-laki ini Dan gue pikir itu Reza Ya Saya pikir itu si Reza Karena apa Saya anggap Reza jadi teman lah Gak apa-apa mungkin dia masuk Yaudah makasih ya Saya akan dikasih Dikasih gayung saya kan Siapa yang ngasih gayung Awalnya gak pikir apa-apa Akhirnya tuh Rabah-rabah-rabah-rabah pintu Akhirnya apa Dia keluar Gak lo dimana Di depan Manggil buru-buru Sorry bro Gue tadi di depan Ah Bukannya lo dalam kamar manija Siapa yang ngasih Ngasih kamar manija Yang ngasih gayung ini siapa Nah Itu berjalan-berjalan Akhirnya Poses syutingnya Jam 2 pagi Dari jam 12 siang saya Jam 2 pagi Saya diambil Dan semalam itu Saya nunggu ini tuh Saya menemukan penampakan Penampakan Apa kan bro Ketemu di muka rata Depan wajah Saya terlihat-lihat sendiri Orang lu ngapain Di stifar Di stifar Emang lokasinya sih Lokasi aneh Angker juga Rumah Belanda Depok Juga terkesan serem lah Gitu Temu hal-hal aneh-aneh Gitu Nah Tapi Kita gak ganggu Cuman Dia ngadapin Selesai gitu Ngeliat-liat saya gitu Nah ketika saya diambil pun Saya benar-benar Habis nafas Pingsan Cuman akhirnya Yaudah Diambil Saya diambil Saya syuting Sekitar Pengambilan gambar Nah setelah itu Saya pingsan Habis nafas Habis oksigen Nah disitulah Saya ketemu hantu Ketemu hantu Pertama dikasih gayung Yang kemudian Dilihat penampakan Dibalik topeng Yang ketiga Itu Sampai kehabisan nafas Saya ketemu kayak Muka rata Terus pocong Yang Tutup Tapi itu pemain Kupanya enggak Tapi emang benar Di film itu pun Diakui bahwa Banyaknya hantu disitu Melebihi dari Peran hantu itu sendiri Hantunya banyak ya tuh Tercerita tentang Anak indigo Nah Itu kejadian 2016 Dan syutingnya Tayang di bioskop Tahun 2017 Dan ketika saya di kampung Nah kita di kampung Filmnya tayang di XS1 Transmar Padang Saya ajak lah teman-teman Nonton Nonton film Awalnya teman-teman Nggak percaya Lu aja dihantu kan Iya Awalnya bilang Tuh Lihat tuh Hantu kacang itu Lihat tuh Hantunya buta Kagis Dan serem Nah dia lihat Dia ada hantu Akhirnya Nggak percaya bilang Nonton sampai habis Dan lihat di ending terakhir Di titlenya Siapa aja pemainnya Nah disitu mereka berpercaya Wah ternyata Lu yang jadi hantu kacang Iya Itu banyak bro Pengalaman-pengalaman Yang tak terlupakan Bro Hantu Ketemu hantu Bro sampai Gue sakit Waktu itu Cuman Ya namanya kita pekerja seni ya Totalitas itu Apapun Yang terjadi Walaupun ada Rintangan di belakang Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh